Raditya Olawan, suami dari pemain film Joanna Alexander, meninggal dunia pada Kamis 6 Mei 2021 sore hari. Kabar duka tersebut beredar luas di media sosial, namun sejak berita duka itu tersebar luas, belum ada yang dapat dimintai keterangan. Ponsel Joanna Alexander pun tidak bisa dihubungi. Kabar duka itu menyebutkan Raditya Olawan meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit pada Kamis pukul 18.13 waktu Indonesia bagian Barat. Sebelumnya Joanna Alexander berharap kesembuhan Raditya Olawan Panggabean. Saat ini suami Joanna Alexandra sedang menjalani pengobatan di rumah sakit. Foto terakhir yang diunggah oleh Joanna bahkan menjelaskan bahwa suaminya sedang dirawat di ruang intensive care unit, salah satu rumah sakit. Menurut Joanna, ketika itu Raditya Olawan Panggabean sedang dirawat di ruang ICU dengan kondisi sangat kritis. Joanna Alexandra menjelaskan suaminya tersebut bukan sakit COVID-19 hingga harus dirawat di ruang ICU. Ia meminta dukungan doa dari siapapun yang melihat unggahannya itu di akun media sosialnya. Raditya Olawan terakhir mengunggah kabar di akun media sosialnya pada 5 hari yang lalu. Ia menuliskan kisahnya ketika masuk ke ruang ICU rumah sakit. Saat itu Raditya Olawan percaya bahwa ada Tuhan yang selalu menemani-nya dan juga Joanna Alexandra serta keluarganya. Raditya Olawan juga menceritakan hasil tes swab yang dilakukannya adalah negatif COVID-19. Namun karena COVID ini sempat membuat serangan hingga tubuhnya menjadi terjadi peradangan. Jangan lupa subscribe ya!